Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukum bagi seseorang yang mengetahui adanya perzinahan tetapi tidak berbuat apa-apa untuk mencegah? Pertanyaan pertama Kemudian yang kedua orang yang mengetahui adanya perzinahan sudah berkali-kali mencegah dengan menasihati dan memberitahukan hukuman bagi orang yang berzinah tapi tidak diperdulikan nah ini bagaimana hukumannya Ustaz? Terus apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah perzinahan ini? Alhamdulillah wassalatu wassalam Ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah Amba'at yang pertama tentu orang yang melihat perzinahan harus mengingkarinya jangan tidak melakukan apa-apa sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan tadi kesannya dia melihat orang berzinah dia menikmatinya menikmati pemandangan itu maka berarti dia adalah telah berbuat dosa besar dia bukan hanya statusnya netral tapi dia pun terjurumus ke dalam dosa dia harus melakukan pengingkaran minimal dengan hatinya kalaupun seandainya tidak maka dia harus meninggalkan hal itu kalau seandainya dia tidak bisa mengingkarinya dengan tangannya atau dengan lisannya maka dia harus meninggalkan tempat tersebut dan tidak boleh melihatnya karena kalau seandainya dia tetap melihatnya dan tidak melakukan apapun maka dia pun akan menanggung dosanya dan dia termasuk ke dalam kategori syaiton bisu kemudian berikutnya jikalau ada seseorang yang melihat perzinahan berulang kali begitu kan sudah memberikan nasihat tapi kemudian orang tersebut tidak menggubris nasihatnya maka dilaporkan tapi cara pelaporannya Antum tidak mengatakan kepada pihak berwajib bahwa saya telah melihat dia berzina karena kalau seandainya Antum melaporkannya seperti itu maka Antum akan dituntut untuk mendatangkan empat orang saksi kapan tidak bisa menghadirkan empat orang saksi Antum akan dicambuk 80 kali maka cara pelaporannya adalah Antum mengatakan saya mendapatkan si Fulan dalam kondisi yang sangat mencurigakan mohon ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh pihak yang berwenang jangan dikatakan saya melihat dia berzina karena kapan Antum tidak bisa meratakan empat orang saksi Antum dicambuk 80 kali tapi Antum ketika Antum katakan saya curiga dengan si Fulan kok setiap malam dia nyelinep masuk ke rumah seorang janda misalnya kondisi seperti itu maka dari pihak berwenang dia akan melakukan tindakan yang dipandang perlu tapi kalau Antum katakan saya mengetahui dia berzina atau berselingkuh maka disitu Antum akan dituntut untuk mendatangkan empat orang saksi dan kapan tidak bisa menghadirkan maka Antum bisa terkena dan Antum pun bukan hanya dicambuk 80 kali Antum berdosa dengan dosa besar karena itu adalah menuduh orang lain berbuat zina ini adalah bagian daripada dosa besar Wallahu ta'ala alam terima kasih selamat menikmati terima kasih